Intro Ustaz Abdul Somad berceramah di depan ribuan santri pondok pesantren Al-Hikmah 1 Benda Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jumat 15 Juli 2022 Penceramah yang akrab di Sapa UAS itu memberikan pesan-pesan kepada para santri Dalam ceramahnya Abdul Somad berdiri di depan ribuan santri dan warga yang setia mendengarkannya Ia sendiri diminta berceramah dalam acara pengajian Al-Haflatul Kubro Jangan merasa dimasukkan pesantren dibuang atau seperti anak angkat Tapi tanamkan dalam pikiran kalian, menjadi santri adalah kebanggaan selama menjaga ahlak dan membuka wawasan, katanya Menurutnya, ilmu di pesantren itu dapat menuntun kesuksesan dunia akhirat Pesantren, kata dia, dapat membawa segala sesuatu kepada kebaikan dan kebenaran Pesan saya, gantunkan cita-citamu di langit tapi tetap berpijak di bumi Kalian gapailah cita-citamu menjadi polri, TNI, pejabat, sambil berdakwah Karena dakwah adalah kewajiban semua muslim tanpa pandang jabatan, ujar ustaz lulusan Mesir ini Ia pun berpesan agar para santri menjaga hubungan baik dengan Allah dan orang tua Tidak hanya orang tua kandung, tetapi juga para orang tua di dalam pesantren yang mengajarkan ilmu agama Berikut cuplikan videonya Kau hati, cemaskan, khawatirkan adalah anakmu yang ada di rumah, di samping kamarmu Dia buka handphone, dia nonton sinetron, dia nonton TV, dia pacaran Di sini tidak ada satu pun anak yang pacaran, betul? Dia nonton pacaran, jauh diperlaksana ini Ini poin yang pertama 15 menit Jangan buka cita-cita, mesti limit aku lagi Adik-adik, ada yang mau jadi polisi, yang kata-tangan Yang mau jadi tentara, kata-tangan Mesti ada di antara kalian yang jadi polisi, tentara, dokter, spesialis, penyacara Amin Sekarang saya nanya Mana yang lebih efektif berdakwah Jadi ustaz, apa jadi polisi? Yakin jadi ustaz? Oke, sekarang saya pulang dari Cerawang Innamal-kamru, wal-maisiru, wal-ansawu, wal-aslamu Sesungguhnya judi, sesungguhnya kamar, memondim nasib, menyembeli binatang untuk berkala Incesor, ancis, bin amali saibon Dalam masjid berapi-api Begitu keluar masjid ke tepung anak muda, makhluk Berani kan saya melarangnya? Berani, ya betul, robot Mau dilarang, kenapa kamu dilakukan? Emang masalah buat lo Kurus aja neraka Jangan kurus surga Kurus surga, jangan kurus neraka Kita gak berani Tapi coba kalau ada di antara adik yang jadi kapolres Amin Kalian pulang dari kantor Kedemu orang mabuk Mabuk, ya Kalian keluarkan restoran Langsung mabuknya hilang Sekarang saya tanya Mana yang lebih efektif berdakwa Jadi ustaz apa yang ada di polisi? Jadi katanya ustaz Sekarang polisi Beli kecepat kau berpindah ke lain-lain Jadi apapun kamu Maka tugas utamanya adalah berdakwa Kalian yang ada di Semua anak buah kalian menjawab Siap Kalian punya seragam Sesuai dengan Jadi anak-anak ibu jangan khawatir Mereka tinggal di pondok santri Mereka punya jasa formal Diakui oleh Dignas Diakui oleh pemerintah agama Dan ada jasa khusus Untuk masuk angkatan darah Dari santri Alla Alla Terima kasih telah menonton